Oke, jumpa lagi dengan saya, Edson. Happy New Year untuk Jodiak Gemini di tahun 2024, ya. Semoga kita semua itu makin berjaya. Dan inilah general reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial kamu di periode bulan Januari tahun 2024. Seperti biasa, kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodiak gemini yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelah segala macam bentuk readingnya saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu. Karena energi yang kebaca di dalam readingnya saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana reading yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jadinya Gemini di periode bulan? Januari tahun 2024 Kita lihat di sini ada kartu Four of Pentacles di bottom of the deck ya, tema kita ya. Oke, sektor pekerjaan di sini ada jodhia, kok jodhia pula, ada kartu The Emperor, ada kartu Kaisar ya. Ada kartu Seven of Swords, dan ada kartu Death di sini ya. Kemudian sektor keuangan, ada kartu The Devil, banyak godaan ya, hati-hati ya di sini ya. Oke, kemudian ada kartu Knight of Swords, kamu berusaha ingin melawan godaan kamu tersebut ya. Four of Pentacles di sini kan, kamu berusaha menjaga dan melindungi diri kamu itu baik-baik ya. Ace of Cups di sini. Beberapa orang dari jodhia Gemini, mungkin aja kamu ingin mencari pertolongan kek, dari orang-orang kek, supaya menjauhkan kamu dari orang toxic kan. Karena saya lihat kalau secara keuangan kamu, kamu itu punya berkah. Cuman entah itu berkahnya itu banyak atau tidak ya, tidak tergambar di sini, karena Ace of Cups ya, akan ada sebuah berkah untuk diri kamu di dalam masalah rejeki dan keuangan. Tapi, di balik berkah tersebut, orang-orang toxic juga banyak. Dimana orang-orang toxic selalu akan datang ya, memanipulatif diri kamu, mencari masalah dengan diri kamu, supaya kamu mengeluarkan uang. Beberapa orang mungkin aja ya, orang-orang toxic ini akan pinjam uang kepada diri kamu, minta bantuan, support kepada diri kamu. Hati-hati ya, jodhia Gemini. Karena saya lihat temanya. Ada kartu Foro Pentacles, kamu berusaha melindungi apa yang kamu miliki itu baik-baik. Kamu berusaha mempertahankan diri kamu itu baik-baik. Dan beberapa orang jodhia Gemini, bulan Januari tahun 2024 ini kan, kamu itu orangnya tertutup banget lah ya. Tertutup banget. Tapi kamu punya alasan kenapa diri kamu itu begitu tertutup ya, begitu defensif, begitu introvert banget. Kayak gitu lah ya. Oke. Dan dari sektor pekerjaan di sini, saya lihat ini ada atasan ya. Kamu berdiling dengan seorang atasan yang mungkin aja atasan itu orangnya agak sedikit dominan, udah dominan, agak sedikit manipulatif. Sehingga membuat diri kamu itu seorang atasan di MPRF ini kan, membuat kamu ini udah sempat kepikiran untuk death. Maksudnya death itu bukan kepikiran untuk bunuh diri atau mati gitu kan, enggak ya. Tapi maksudnya di sini death ya, atasan kamu ini kayak selalu men-trigger kamu ya. Kamu udah sering menghindari masalah dengan si atasan tersebut. Sampai pada akhirnya atasan ini kan selalu punya aja ya, cara-cara manipulatif dia membuat kamu itu sampai tidak betah di dalam arena pekerjaan kamu tersebut. Makanya ada katu four of pentacles, kamu berusaha melindungi diri kamu sendiri, kamu berusaha untuk mencari aman. Beberapa orang dari Jodiak Gemini bahkan kepikiran untuk resign, udahlah saya ikhlas aja deh. Akhiri aja pekerjaan saya, resign aja saya ini kan. Oke, atau keluar aja dari pekerjaan saya karena saya enggak tahan dengan bos saya yang terlalu dominan kek. Ya, bos saya ini selalu aja mencari cara untuk menekan diri saya ya, menggunakan kekuasaan dia, menggunakan otoritas dia kan. Selalu saja, bos saya ini kayak membuat trik-trik ya, atau strategi-strategi membuat sampai saya ini kayak enggak tahan muak di dalam arena pekerjaan saya tersebut. Mungkin bos saya ini berusaha ingin menyingkirkan diri saya, karena saya lihat di sini ada katu emperor ya. Bos kamu itu mungkin tidak suka kepada diri kamu dan selalu melakukan cara apapun, termasuk cara-cara yang manipulatif untuk membuat kamu itu berada di bawah tekanan atau pressure ya di sini ya. Sampai kamu itu tidak tahan dan memilih untuk resign dari pekerjaan kamu ini. Makanya di sini ada katu four of pentacles ya, kamu berusaha melindungi diri kamu. Gimana caranya kamu bisa berhadapan dengan bos tersebut tanpa memiliki masalah atau kayak gimana kan? Kamu selalu mencari cara untuk mengakhiri masalah kamu dengan atasan kamu tersebut, karena atasan kamu ini kan selalu kayak mencari gara-gara kepada diri kamunya tersebut. Nah, sekarang beralih ke sektor keuangan, saya lihat ya bulan Januari ini mungkin akan banyak godaan ya untuk diri kamu ya. Mungkin kamu akan meningkatkan kualitas iman kamu tersebut di dalam mengelola keuangan kamu, karena di sini kamu memiliki berkah di dalam masalah rejeki dan keuangan. Tapi godaannya itu banyak, ada katu the devil ya, setan ya. Godaan-godaan itu datang dari night of sword. Padahal night of sword ini adalah energi kamu sendiri. Mungkin aja, godaan-godaan itu kan adalah kamu melihat sesuatu yang kamu sukai dan terpicu atau ketrigger bagi diri kamu untuk membelanjakan uang kamu tersebut. Nah, kamu sadar ya, akan godaan-godaan itu, makanya kamu memilih untuk berperang dengan diri kamu sendiri. Memilih untuk kayak ya melawan setan yang ada di dalam hati kamu tersebut untuk menghabiskan uang kamu untuk belanja kek. Dan di sini, Four of Pentacles kan dalam masalah keuangan, kamu akan bertindak lebih irit ya, di periode bulan Januari ini ya. Kamu akan bertindak lebih irit dikit. Dan Four of Pentacles, kamu akan menjaga iman kamu, batin kamu, pikiran kamu ini baik-baik. Night of sword. Kamu melawan setan yang bisikkan godaan setan ya, the devil. Di mana akan kamu lawan godaan setan tersebut yang selalu datang, eh Sokak, merayu kamu, eh barang itu bagus ya, barang ini bagus ya. Sehingga kepengen, jadi kepengen kamu beli si barang tersebut. Nah, kayak gitu. Oke? Periode bulan Januari ini kamu bisa terhubung dengan orang bersama Moon Rising and Venus. Ada Jodiac, Capricorn. Ada Aries, Aquarius. Ada Scorpio, Capricorn, Gemini. Ada Jodiac, Cancer, Scorpio, Pisces. Kita lihat saran pesan di sini ya, ada kartu Ace of Pentacles ya, di sini ya. Ace of Pentacles ini kan, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan ya, atau bercerita tentang suatu kenyamanan. Oke, kalau dari sektor pekerjaan, memang kalau misalnya bos kamu, atasan kamu ini, di Emperor tidak suka kepada diri kamu, selalu berusaha mencari-cari kesalahan kamu dengan tujuan ingin menyingkirkan diri kamu, maka mungkin aja, Ace of Pentacles, inilah waktunya yang paling tepat. Di mana kamu ambil kesempatan kayak gini, resignlah, cari pekerjaan lain aja. Ace of Pentacles, cari peluang baru, cari pekerjaan baru di sini. Oke, jangan terus bertahan di dalam tempat yang udah toxic, di mana kamu tahu orang yang sudah tidak suka dengan diri kamu, kamu masih bertahan di dalam tempat tersebut. Nanti lama-lama kamu itu makan api, jadi Gemini ya. Jadi, ambillah kesempatan kayak gini kan, untuk ya, hengkang kayak, resign kayak, atau kayak gimana kayak, dan kamu disuruh sebelum hengkang atau sebelum resign, cari dulu ya. Lamaran baru kayak, pekerjaan baru kayak, barusan ambil kesempatan itu untuk pergi ya, up dari pekerjaan kamu tersebut. Dan, dari kartu sektor keuangan ini, kamu ditekankan lah ya, jangan terlalu pelit. Kalau memang ya, ada godaan-godaan yang datang di dalam masalah keuangan kamu, pengen beli ini, pengen beli itu, sesuatu yang membuat kamu itu tergiur kan. Ada baiknya, Ace of Pentacles, sesekali kamu juga mesti memuaskan batin kamu tersebut. Oke, itu adalah cerminan kalau diri kamu itu menyayangi. Ini, kalau kamu itu menyayangi diri kamu sendiri. Berilah kesempatan pada diri kamu untuk membuat diri kamu sendiri itu nyaman. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya, Jodiak Gemini. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, Jodiak Gemini. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya, Gemini. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Oke, ingat banyak sekali Jodiak Gemini jutaan orang di luar sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah gemininya diri kamu. Mohon jangan kamu langsung membaperin atau main hakim, menghakimi reading-an saya terlebih dahulu. Oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam secara penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Selamat menikmati.